Assalamualaikum semua, ketemu lagi sama aku di channel ini. Hari ini aku akan bahas tentang amoxicillin, antibiotik yang sering diresepkan oleh dokter. Saking seringnya jadi obat resep, aku bisa jamin kalau apotek-apotek di sekitarmu pasti punya stok amoxicillin. Entah itu jenerik ataupun patent. Secara umum, antibiotik adalah golongan obat untuk mengatasi penyakit akibat infeksi bakteri atau mikroba. Cara kerjanya adalah menghambat perkembang biakan bakteri di dalam tubuh. Obat ini hanya efektif mengatasi penyakit akibat infeksi kuman dan nggak bisa buat mengatasi penyakit karena virus ya. Amoxicillin obat keras dengan logo lingkaran merah pada kemasannya. Yang seharusnya hanya bisa dibeli di apotek dan diserahkan oleh apotekar sesuai dengan resep yang dibuat oleh dokter. Di apotek, amoxicillin dijual dalam berbagai merek kayak amoxicillin trihidrat, broadamok, bufanoxil, etamok, dan lainnya. Sediaannya juga beragam, ada tablet, kapsul, sirup, sirup kering, dan injeksi dengan dosis yang berbeda-beda. Selain dalam bentuk tunggal, amoxicillin juga tersedia dalam sediaan kombinasi bersama clavulanat. Obat ini biasa diresepkan dokter untuk mengobati infeksi bakteri di organ telinga, hidung, tenggorokan, paru-paru, saluran kemih dan kelamin, kulit, atau bagian tubuh lainnya. Amoxicillin bisa dikonsumsi anak maupun dewasa dengan dosis yang ditentukan oleh diagnosa dokter terhadap kondisi sakit pasien, usia, serta respon tubuh terhadap antibiotik. Untuk wanita hamil dan menyusui, amoxicillin termasuk kategori B, yaitu pernah dilakukan uji coba terhadap sampel hewan dan nggak menunjukkan adanya resiko terhadap janin. Tapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat ini juga bisa diserap asih, jadi bagi ibu menyusui wajib berkonsultasi dengan dokter ya. Amoxicillin diresepkan dokter dengan dosis yang berbeda-beda, sesuai penyakit dan tingkat keparahan infeksi yang diderita pasien. Untuk dewasa berada pada kisaran 250-500 mg untuk 3 kali minum dalam sehari, atau dosis 500-875 mg untuk 2 kali sehari. Untuk anak usia di bawah 5 tahun adalah 1 per 4 dosis dewasa, dan anak 5-12 tahun setengah dari dosis dewasa. Kemudian, jika amoxicillin diberikan dalam bentuk injeksi atau cairan suntik, maka dosis ditentukan berdasarkan berat badan dan jenis bakteri yang menginfeksi serta tingkat keparahannya. Dan ingat, amoxicillin injeksi hanya bisa disuntikkan oleh dokter atau perawat, sesuai instruksi dan pengawasan dari dokter. Amoxicillin tablet bisa dikonsumsi sebelum maupun sesudah makan, tapi bagi yang punya riwayat emah atau gangguan pencernaan lain, disarankan untuk mengkonsumsinya setelah makan. Karena amoxicillin tergolong antibiotik, maka obat ini harus diminum sampai habis, meski tubuhmu udah merasa sembuh, minimal 3-5 hari konsumsi. Terus, kenapa sih amoxicillin harus dikonsumsi sampai habis? Bukannya tanpa alasan, penggunaan antibiotik dan jenis antibiotik lainnya yang gak dihabiskan dan gak sesuai dosis, justru bisa menimbulkan gangguan kesehatan yang lebih parah lho. Kalau kamu mengikuti channel ini dari awal, aku udah pernah nerangin tentang alasan kenapa antibiotik harus diminum sampai habis. Kamu bisa lihat videonya melalui link yang nanti aku cantumin di deskripsi ya. Lalu, akibatnya apa sih kalau tetap minum antibiotik gak sampai habis? Mengkonsumsi antibiotik gak sampai habis akan meningkatkan resiko resistensi antibiotik. Yaitu keadaan di mana bakteri tidak dapat lagi dibunuh dengan antibiotik yang sama. Misal, sebelumnya kamu pernah sakit karena infeksi bakteri tertentu dan diberi amoxicillin. Kemudian, kamu sakit lagi dengan penyebab bakteri yang sama dan dikasih resep amoxicillin lagi. Maka, resiko tubuh kebal terhadap amoxicillin akan jadi lebih besar. Terus, kalau kamu kebal sama amoxicillin, kamu butuh antibiotik jenis baru dan membuat biaya pengobatan jadi lebih mahal. Amoxicillin bisa berinteraksi dengan beberapa obat lain. Jadi, perlu konsultasi dulu dengan dokter kalau kamu lagi mengkonsumsi obat lainnya ya. Contohnya, amoxicillin kalau diminum bersama pil KB akan mengurangi efektivitas amoxicillin. Lalu, amoxicillin kalau diminum bersamaan dengan antikoagulan seperti warfarin dan dabigatran akan menyebabkan pemanjangan protrombin time, yaitu proses pembekuan darah yang semakin lama. Kemudian, penggunaan amoxicillin bersamaan dengan alopurinol bisa meningkatkan resiko terjadinya kemerahan pada kulit. Penggunaan antibiotik lain berbarengan dengan amoxicillin juga bisa menimbulkan interaksi obat. Misalnya, amoxicillin diminum bersamaan dengan kloram venikol, makrolit, sulfonamid, dan tetrasiklin akan menurunkan efek bakterisidal dari amoxicillin. Efek samping yang biasanya muncul saat meminum amoxicillin antara lain mual, muntah, diari ringan, dan ruam kulit. Tapi, kalau muncul efek samping lain yang lebih parah, kamu bisa memeriksakan diri ke dokter. Cara penyimpanan amoxicillin cukup mudah seperti obat-obatan lainnya, hanya perlu disimpan di suhu ruang dan terhindar dari sinar matahari langsung. Nah, ada sedikit tips nih dari aku agar kamu terhindar dari infeksi bakteri. Kamu bisa memulainya dari rajin mencuci tangan, mencuci buah dan sayur sampai bersih. Pastikan juga kalau setiap daging yang kamu masak harus benar-benar matang. Dan satu hal lagi yang juga penting, pastikan meminum air minum yang sehat. Karena biasanya bakteri itu menular lewat air minum. Kamu juga bisa lihat video aku tentang gimana milih air minum buat kebutuhan sehari-harimu. Terutama antara air galon atau air rebusan. Yang link videonya udah aku tulis di deskripsi. Nah, segitu dulu ya pembahasanku tentang amoxicillin. Bagikan video-video di channel ini agar bermanfaat buat orang di sekitarmu. Jangan lupa klik subscribe, like, dan klik loncengnya juga ya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax